Ini kan masih sangat muda sekali, 14 tahun ya? 13. 13 tahun? Sebentar lagi 14 loh. Lagi, tahun lagi. Iya, tahun lagi ya. Nah ini yang mau saya tanyain, kok bisa kepikiran membuat seperti ini bahwa kamu ini kan masih sangat muda sekali? Gimana awalnya kok bisa seperti ini? Jadi sebenarnya sebagai anak waktu saya kecil ya, kelas 4 kalau nggak salah, kami belajar tentang sesuatu unit yang keadilan sosial, social justice. Nah waktu itu saya belajar tentang anak jalanan, anak yatim piatu, anak yang diperdagangkan. Tapi sebagai anak umur 8, 8-9 tahun, saya merasa bahwa kalau saya namanya anak 8 tahun ya nggak bisa ngapa-ngapain kan? Terus ada juga dewasa. Pasti dewasa bisa ngerjain untuk saya kan Pak? Maksudnya, sebagai anak kecil, pola pemikiran kita itu adalah untuk kita nggak bisa. Tidak dewasa akan mengerjakan hal-hal seperti itu untuk kita. Jadi sehabis saya belajar tentang perdagangan anak dan prostitusi, kejahatan seksual dan eksploitasi kepada anak-anak, saya pulang dan saya tanya ke ibuku, can I help? Sebagai anak-anak saya juga masih mikir, ah nggak bisa, tapi maksudnya nanya aja gitu. Jadi saya tanya terus kata ibu saya, you can. Terus aku bilang, ya nggak lah mam, udah nggak mungkin banget, maksudnya namanya anak 8 tahun gitu. Terus abis itu, berarti saya bahasa Inggris aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa, saya paham kok. So, as a child, I realized that I had to keep helping these children. So, I can't. It's okay, it's okay. Jangan diterusin. Ini saya udah mulai pusing. Jadi awalnya dari bertanya dan membaca tentang itu. Membaca, bertanya, mencari tahu. Terus lama-lama, habis itu ibu saya tahunya sudah siapkan gitu. Jadi waktu saya 11 tahun, misalnya datang ke saya dan she was like, hey, do you still wanna do this? Terus saya bilang, lah, mau ngapain? Tapi, jadi memang mama saya bilang, saya tuh nunggu, karena sebagai anak-anak kami suka ngomong pakai mulut, nggak pakai hati. Jadi kami datang, terus kami bilang, eh, gue traktirin lu. Padahal enggak gitu, soalnya kita maksudnya, keluarnya dari mulut, bukan dari hati. Jadi, waktu itu pas saya, mama saya tanya, saya itu, saya bilang, oh, ya, mau sih, tapi masih ragu-ragu, soalnya, again, as a child, kami punya pola pemikiran gitu. Terus, salah saya apa? Yes! Jangan merenekkan. Penghargai lawan bicara. Yes! Child, anak-anak tau. Please you next. Selanjutnya. Selanjutnya. You next. Terus? Ya gitu sih. Saya juga udah rumah, udah bilang apa lagi? Akhirnya terbentuklah rumah Pay ini. Jadi, mama tau-tau, mama kamu sudah membentuk rumah ini, yang dibuat untuk memfasilitasi, apa yang jadi keinginan kamu, kepedulian kamu. Bukan mama saya yang berbentuknya, tapi maksudnya mama saya udah datang ke saya, dan udah siap untuk plannya gitu. Jadi, maksudnya kalau saya bilang enggak, ya udah bisa. Nggak jadi di terusnya. Iya, tapi maksudnya udah, she was ready untuk menolong saya, soalnya, again, banyak sekali orang tua yang akan punya pola pemikiran, kalau ada anak yang datang ke mereka, yang prostitusi, kejahatan seksual, pornografi. I'm not letting my child touch that, karena itu adalah sesuatu, yang anak-anak suka enggak mau ngomong tentang. Luar biasa sekali, pasti semuanya paham apa yang dibicarakan. Kecuali saya.